Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan bermain Project Jojo Oke teman-teman jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk ngelawan Notorious Big Katanya bos terkuat gak tau juga sih karena gue sebenernya udah pernah lawan udah pernah ke Italia Seperti yang kalian lihat di video gue sebelumnya tapi gue kepencet reset disini Gue kira reset ini reset orang ternyata enggak teman-teman ini ngereset semua kalian kayak rebirth Tapi rebirthnya tingkat dewa hilang semua coy termasuk stand level duit semua hilang Berbiasa gak bener-bener gue gara-gara kepencet teman-teman gue ngulang lagi tapi teman-teman Tenang aja kali ini kita akan coba lagi untuk ngelawan Notorious Big untuk kita bisa pergi lagi Ke Itali ya dan kalian lihat ini gue pake stand apa the world tapi bukan the world biasa Teman-teman ini the world alternate universe ini kebetulan gue dipinjemin sih sama si HB24D ya Ini gue dipinjemin sama dia jadi makasih banget nih si HB24D ya siapa namanya gue gak tau sih Gue nyebut tambahin ini aja ya oke teman-teman jadi ini sekalian kasih tutorial ya buat kalian semua Yang gak tau cara buat ke Itali so cara buat ke Itali pertama kalian harus ngomong ke orang yang disindul nih Si Gairo Zeppeli ya ngomong ke dia dulu sebenernya gak penuh ngomongin juga gak apa-apa sih yang penting kalian Ngelawan Big aja udah tapi ya pokoknya kalian kesinilah nih lokasi kalian kalau mau pergi ke Itali kalian harus kesini nih teman-teman Lalu setelah itu kita langsung aja ke tempatnya Notorious Big Ini dia teman-teman ada yang namanya Big Meter ya dan kalian harus naruh stand arrow disini sampai full Baru nanti kalian akan nge-spawn si Notorious Big ya jadi karena duit gue udah cukup banyak lihat udah hampir 2 juta ya Jadi kita akan beli aja stand arownya kalau nungguin tuh kelamaan ini aja udah berapa banyak nih Kalau gak salah hampir 10 lebih deh teman-teman Kalau gak salah sih 10 deh sekitar 10 lah Cuma naik segitu ya jadi gue mesti beli stand arownya Oh iya teman-teman sebelum itu gue akan nge-upgrade si The World Alternate Universe ini pake Stone Roka ya Gue gak tau sih gunanya buat apa Kita coba aja lah ya Oke teman-teman ini jadi gue udah beli Stone Roka nih Stone Roka gue gak tau ya Tandinya gue kira Stone Roka ini buat ngereset ya ternyata enggak katanya Yaudah kita coba katanya suruh makan kan Kita coba makan lah ya apa yang terjadi Lah kok kepala gue putus Oke teman-teman jadi gue gak tau sih Katanya kalau kita makan Stone Roka tuh ada bar kayak gini ya Dan aktifinnya pake V Nanti katanya damage kita jadi double damage Yaudah lah kita coba aja teman-teman nanti ya Sekarang kita beli untuk stand arownya dulu teman-teman Kita beli berapa ya 10 dulu deh ya Oke teman-teman ini udah 10 Kita akan langsung taro ya teman-teman Oh itu ada arrow lah gitu Nanti kita ambil deh Kita taro dulu Buh Langsung hampir setengah ya teman-teman Itu gue beli 10 Wah mantap teman-teman Sedikit lagi Ya butuh 10 lagi lah Oke teman-teman Jadi seperti kita harus ngomong ke si Gerut Zeppeli dulu ya Bener ya Kalian harus ngomong dulu ke dia Sebelum kalian ngelawan si Big Oke teman-teman Setelah kita ngomong ke dia Langsung aja ya Itu kayaknya gak Bukan quest deh Cuman ngasih tau ruang ya Kita akan melawan Notorious Big Teman-teman This is it The moment This is it Wow Mana dia Itu dia Mana sih Yang mana sih Oh itu dia Ini teman-teman tuh Ini ini Yang kayak bentuknya Nah itu tuh 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 Bentuknya kayak keong Apa tau Wow Darmi mati teman-teman Time stop Wow Wow Apa yang terjadi Ini nih si Notorious Bignya Yang ini nih Yang kecil itu Wow Notorious Bignya Jadi besar teman-teman Entah kenapa jalan gue jadi lama Apa gara-gara MIH dia ya Karena ada MIH tuh Dan gue masih belum bisa gerak Gue gak tau Jalan gue jadi lama Oke teman-teman Kita akhirnya sudah mengalahkan Notorious Big ya Tadi kalian liat ya Itu Susah banget sih Kalau kalian sendirian Pasti ya Karena dia lama-lama jadi besar Gue gak tau kenapa Apa karena Kalau misalnya ada yang mati Dia jadi nyerep Kekuatannya gimana ya Mungkin kali ya Karena Teman-teman ini disini Dia bilang Tadi jangan sampai mati pokoknya kan Yaudah Kita langsung coba deh Ke Itali Bisa gak ya Kita ngomong dulu nih Si ke Gairo Zipplinya Oke Sepanjang itu teman-teman Dia ngomong Luar biasa Let's go ke Itali ya Nih kalian ke Itali Tinggal duduk aja Lalu kalian pencet nih Kursinya Akhirnya teman-teman Kita sudah sampai lagi di Itali ya Benar-benar nih Gara-gara gue ngereset nih Tapi gak apa-apa lah teman-teman Sekalian juga ya Buat kalian Bisa ngeliat Gimana cara untuk pergi ke Itali ya Mungkin kalian belum ke Itali Atau gimana gitu Ini dia caranya Oke Jadi Kita sudah berhasil ke Itali Sekarang gue mungkin akan nanti Rebirth ya teman-teman Karena level gue udah max juga Dan katanya Kalau kita rebirth Kita akan mendapatkan Stand Kalau gak tire 5 Tire 6 Ternyata disini tuh ada tire-tire Nanti mungkin Gue jelasin lebih lanjut lah ya Tire-tire itu apa Di video Selanjutnya maybe Atau mungkin Ya pokoknya nanti gue jelasin lah teman-teman Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Internet NAir Terima kasih telah menonton!